Perang Rusia-Ukraina merupakan bukti empiris yang harus menjadi tanda peringatan atau alarm bagi kita untuk membangkitkan kembali kesadaran pentingnya pertahanan sebuah negara dari ancaman invasi. Perang Rusia-Ukraina merupakan bukti empiris yang harus menjadi tanda peringatan atau alarm bagi kita untuk membangkitkan kembali kesadaran pentingnya pertahanan sebuah negara dari ancaman invasi. Konflik geopolitik dan persaingan dunia saat ini semakin terasa, perang semakin bertambah. Bahkan perangnya dulu sudah usai seperti Armenia-Azerbaijan, kini bau-baunya mau pecah lagi. Terkait hal ini, Panglima TNI Indonesia pun, akhirnya mengumpulkan para pakar untuk membahas strategi ancaman terbaru dari potensi serangan musuh saat menyampaikan sambutan dalam seminar nasional, dalam rangkaian HUT ke-78 TNI yang bertema, Strategi Pertahanan Nusantara, yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat 20 September kemarin. Panglima TNI pun mengungkapkan, bahwa negara kita Indonesia harus mengantisipasi perkembangan lingkungan yang strategis. Dia mengatakan, kondisi geografis yang luas memerlukan strategi khusus, dan dihadapkan dengan luasnya wilayah Indonesia diperlukanlah pertahanan negara yang kuat dan strategi militer, baik dalam menghadapi setiap kemungkinan ancaman yang timbul. Ujar Panglima TNI beliau pun mengatakan bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang terdiri dari 17.000 lebih pulau, terletak di persimpangan dua benua dan dua samudera dan memiliki sumber kekayaan alam yang sangat melimpah telah menyebabkan Indonesia. Negara kita ini memiliki nilai strategis yang penting dalam konteks geopolitik dan geostrategis dunia, ujarnya. Panglima TNI pun mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi ancaman dari kekuatan militer asing yang ingin mencoba mengganggu kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman itu bisa datang kapan saja dan dimana saja, ujarnya. Mengingat jalan atau jumlah pulau-pulau di Indonesia sangat banyak dan luas, dan dengan demikian Panglima TNI pun menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan strategi pertahanan Nusantara atau SPN kepada pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai jawaban untuk menghadapi berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan Indonesia di masa mendatang. Dan beliau memperingatkan bahwa Perang Rusia-Ukraina merupakan bukti empiris yang harus menjadi tanda peringatan atau alarm bagi kita untuk membangkitkan kembali pentingnya pertahanan sebuah negara dari ancaman invasi. Dalam seminar yang diikuti seluruh perwira TNI di wilayah Barat Tengah, Timur, dan secara online serta Mabes TNI Angkatan Darat Laut dan Udara, pihak kementerian, lembaga dan non-kementerian sampai universitas atau perguruan tinggi dengan jumlah keseluruhan sampai tiga orang. Panglima TNI pun berharap bahwa hasil dari seminar ini dapat dijadikan masukan yang bernilai dalam mengembangkan strategi militer Indonesia, khususnya dalam menghadapi ancaman invasi dari militer-militer asing. Sepertinya, kini pihak militer Indonesia udah semakin siaga, semakin waspada karena melihat potensi-potensi konflik dunia yang semakin menyebar kemana-mana. Mulai dari Perang Rusia-Ukraina yang tak pernah selesai, Armenia-Azerbaijan yang mau meletus lagi, bahkan sampai Laut Cina Selatan yang kini semakin lama semakin panas. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Demi Indonesia Maju, Salam Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!